Intro Intro Berikut adalah fakta-fakta terbaru dalam kasus pemukulan oleh Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun, anak pejabat Direktura Jenderal Pajak yang kini menjadi tersangka kasus penyiksaan anak di bawah umur di Jakarta Selatan. Lalu, apa saja fakta terbaru yang bisa diketahui hingga saat ini? Fakta pertama adalah kondisi korban. Akibat penyiksaan ini, korban mengalami luka serius di muka sebelah kanan. Ia pun dibawa ke rumah sakit medika oleh ayah temannya sesaat setelah kejadian. Korban bahkan sempat koma dan tak sadarkan diri. Korban D koma selama hampir dua hari di rumah sakit sejak Senin 20 Februari 2023. Korban D saat ini berada di rumah sakit Permata Hijau. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade mengabarkan, korban D sudah sadarkan diri pada Rabu 22 Februari 2023 siang hari. Fakta kedua adalah pelaku terancam dua tahun penjara. Pada Rabu 22 Februari 2023, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade mengungkapkan, Mario Dandi kini ditahan. Pelaku telah disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Tersangka ditahan dengan persangkaan pasal 78C Junto, pasal 80U Undang-Undang 35 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsider pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami motif penyeksaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korban D. Fakta ketiga adalah mobil Rubicon plat palsu. Belakangan diketahui, mobil berwarna hitam tahun 2013 yang dikendari Mario Dandi menggunakan plat nomor palsu, yakni bernomor polisi B2571 PBB, mobil milik anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu menunggak pajak. Pajak mobil jenis Jeep tersebut dikabarkan mati. Lantanan masa berlaku STNK mobil habis pada 4 Februari 2023. Fakta keempat dikecam oleh Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam keras tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pejabat Kementerian Keuangan. Sri Mulyani juga memberikan instruksi pada tim Kementerian Keuangan untuk melakukan penanganan hukum oleh instansi berwenang atas kejadian tersebut. Pihaknya juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga pejabat Kementerian Keuangan, hingga akhirnya menimbulkan erosi kepercayaan dan menciptakan reputasi negatif terhadap pejabat Kementerian Keuangan lainnya. Ada pun terkait dugaan pelanggaran, Sri Mulyani bakal menindak tegas bagi mereka yang melanggar integritas. Fakta kelima, sang ayah akan diperiksa. Diketahui, Bapak Mario Dandi Satrio adalah Rafael Aluntri Sambodo, salah satu pejabat di kantor wilayah Direktura Jenderal Pajak Jakarta. Fakta seputar Mario Dandi Satrio, pengemudi Rubikon ini adalah anak pejabat Eslondi. Direktura Jenderal Pajak pun telah viral di media sosial. Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo, mengatakan pihaknya turut prihatin dan mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendorong perbuatan itu di proses secara hukum.